Intro Kembali bersama saya Yusra Di Usmanal Gayuni Dalam kesempatan kali ini bersama kita sudah bergabung Profesor M. Din Majid Dan kita akan ngobrol bersama beliau tentang menyerang sosok pejuang melawan penjajah Belanda Dari Aceh tepatnya dari dataran tinggi Gayun Langsung saja kita ngobrol dengan Prof. Din Prof. Din, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Prof? Baik, Alhamdulillah, baik. Kita harus baik selalu Iya, iya, iya Baik selalu supaya imun kita normal, sehat walafiat, pun pandemi terus berkarya Prof. ya Iya, terus, juga berhenti Meskipun pandemi ada, budak karya harus terus Iya, jadi keimanan, keimanan, kekaryaan terus dijaga ya Harus dijaga, betul Iya, iya Jadi saya langsung ke pertanyaan pertama nih Prof Siapa sebetulnya sosok yang menyerang ini? Iya, sebelum saya menyampaikan siapa dia siap menyerang Nama sebenarnya itu adalah Syed Abdullah Syed Abdullah Betul, tapi sebelum dia melakukan perlawanan melawan Belanda Tentu kita terlebih dahulu mengetahui bagaimana situasi politik pada menjelang perang di Gayo Utu Ada gambaran umum terlebih dahulu tentang perang melawan Belanda di Aceh Kenapa? Sampai berkembang meluas ke Gayo Utuat Jadi saya bagi materinya ini Yang pertama saya akan menyampaikan lebih dahulu Kondisi Aceh menjelang perlawanan menyerang di Gayo Kondisi Aceh Kemudian setelah itu bagaimana Yang keduanya bagaimana Kiprah Kiprah amanjuang, amanjerang Melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda Baru ada di situ konklusinya penutupnya saya sampaikan Oke, baik Saya mulai ya Jelaskan lebih letil lah Tentang kondisinya Nah, masyarakat Gayo ini dikenal sebagai entitas yang bergerak dari zaman ke zaman Ya, meskipun mereka hidup itu di gunung, di bukit gitu Ya, teman-teman di lembah Ya, orang-orang Gayo Ya, mampu menundukkan alam Untuk kebutuhan sehari-hari Alam saja bisa ditundukkan Masa Belanda nggak bisa ditundukkan Nah, kira-kira seperti itu Maka Maka Dalam perjalanan sejarah orang Gayo Tentu Salah satu yang penting Dan layak untuk kita kenang Siapa yang kita kenang? Dia itu seorang sokoh Ya Dia itu Yang menyerang Atau dikenal dengan nama lain adalah Said Abdullah Ya Dia punya kisah Punya keperkatan Di tengah-tengah orang Gayo Dia mampu menghadapi Belanda Nah, padahal Bangsa Belanda itu datang ke Aceh Ya Adalah Dengan upaya ingin menguasai Aceh secara menyeluruh Nah, karena itu Daerah yang paling terdalam Katakanlah salah satunya Itulah dataran tinggi Gayo Itu menjadi sasaran utama Dari orang-orang Belanda Mengapa? Karena Daerah-daerah pesisir Pada umumnya itu sudah dikuasai terlebih dahulu Oleh orang Aceh Maka Orang-orang Aceh Yang tidak mau menyerah kepada Belanda Mereka mencari tempat perlindungan Tempat persembunyian yang lebih aman Seperti Jutnyadin Tengku Alibayit Kemudian Waddausah Itu semua mereka itu Menuju ke dataran tinggi Gayo Untuk mencari perlindungan Mencari tempat yang aman Tokoh dari Aceh ini menganggap Bahwa benteng terakhir itu Adalah Gayo Karena Gayo ini Memiliki geografis yang sangat strategis Untuk pengelakuan pertahanan terhadap kolonial Belanda Itu kondisinya Maka Orang-orang yang sudah mulai berkuasa Orang-orang yang sudah mulai ingin mendapatkan wilayah Gayo itu Tentu ingin secara meluruh Ingin dikuasai oleh Belanda Tapi tentu saja Orang-orang Gayo Tidak semerta-merta Menerima Orang-orang Belanda itu Karena orang Gayo Punya etikat Bahwa mereka Ingin sedikitpun daerahnya Jangan sampai di Jamah oleh Orang-orang Belanda Begitu Semangat juang yang dimiliki Orang-orang Gayo Karena Belanda melihat bahwa Dataran tinggi Gayo ini Sebagai tempat yang sempurna Bagi para sisa pemimpin-pemimpin Perang orang Aceh yang untuk bersembunyi Itu terlintas dalam pikiran Orang-orang Orang Belanda Tapi orang-orang yang Bersembunyi ini Juga Mempertimbangkan Situasi dan kondisi politik Pada waktu itu Meskipun begitu Orang-orang Gayo Mau bergabung Dengan tokoh-tokoh Yang menyembunyikan diri Di Gayo itu sendiri Itu Satu hal yang sangat Penting Kita ketahui Mengapa? Karena orang Gayo Sangat tahu persis Tentang Geografis Daerah Sakengon itu Yang penuh Dengan hutan belantara Yang penuh dengan sungai-sungai yang dalam Seperti itu Maka Bahwa Hubungan antara Daerah pedalaman Gayo ini Dengan pisir Itu sangat memungkinkan Yang dilakukan Bekerja saman Kenapa? Orang-orang Gayo itu Selalu mendapat Asupan Supply Kebutuhan-kebutuhan Rumah Jadi pesisir Kata-kata Mendapatkan garam Dapatkan ikan asin Dan mereka itu pergi Berjalan Kaki Atau Mengendarai Kuda Dari pedalaman Gayo itu Ke pesisir Tapi di telah-telah itu Mereka suka jumpa Dengan orang-orang Belanda Orang-orang Gayo Tidak membuka rahasia Tentang bagaimana Sesungguhnya orang-orang Gayo itu Jadi ada fanatisme Yang Dimiliki Oleh orang-orang Gayo Terhadap Perlawanan Melakukan perlawanan Terhadap Belanda tersebut Nah itu kondisinya Yang perlu kita ketahui Karena bagaimana pun juga Bagaimana alam Pada waktu itu Kita Mengetahui Sebuah tulisan Buku Yang juga ditulis oleh Snook Hurgrunya Snook Hurgrunya Dia tulis buku itu Berjudul Heart Cayo Land And Zainer Bewoners Artinya Masyarakat Gayo Dan Gayo Dan penduduknya Itu kira-kira Artinya Nah Oleh Senuk ini Menceritakan tentang Lika-liku Kehidupan Ya Oleh orang Gayo Jadi Tinjauannya Secara antropologis Menggambarkan alam Pada waktu itu Setelah itu Kita tahu bahwa Bagaimana orang-orang Gayo Apakah punya hubungan Dengan Kota Raja Tetap punya Ada hubungannya Tapi Ya Rahasia Kegayuannya Tidak pernah diangkat Ke permukaan Sehingga Orang-orang Belanda Itu agak sulit Mengetahui Bagaimana Karakteristik Orang-orang Gayo Sebenarnya Jadi dalam Perperangan Kita ketahui Bahwa Orang Gayo Ini mau bergabung Dengan orang-orang Pesisir Satu contoh Yang bisa kita lihat Ini Ada seorang Gayo Yang sedang Menghagungan Penelitian Tentang sejarah Dia Kandidat Doktor Meneliti Di SIGRI Meneliti tentang Peran dan perjuangan Seku C.C. Ditiro Di sana dikatakan Bahwa Ada sebuah Pemakaman Sesungguhnya Semua itu Orang Gayo Itu berarti Bahwa Orang Gayo Boleh dikatakan Seperti Garda Terdepan Di masanya C.C. Ditiro Tapi itu Masih memerlukan Penelitian Lebih lanjut Tapi itu Sebagai satu Bukti Yang bisa Kita jadikan Sebagai Awal Untuk Menkajinya Dan begitu Orang-orang Belanda Mencoba Mencoba Melakukan Penelitian Gayo Gayo Luas Itu Dia dapat Ditahan Oleh orang-orang Gayo Di daerah Intim-intim Burintim-intim Akhirnya Dia tidak Selesai Tidak sampai Ke Gayo Luas Itu sebabnya Hingga ketika Tahun 1904 Van Dahlen Yang mau Masuk ke Gayo Tidak mau Mengikuti Jalan yang Ditempuh oleh Kolin Mereka Takut Dengan Kekuatan Kekuatan Dimiliki Orang Gayo Itu Akhirnya Dia masuk Kedalam Hutan Yang Lebat Menurun Ke Daerah Juram Yang Dalam Sehingga Mereka Itu Banyak Yang Meninggal Di Perjalanan Bahkan Senkrab Mengatakan Bahwa Orang-orang Belanda Itu Mereka Kena Kesulitan Makan Mereka Makan Ular Mereka Kedinginan Dan Ada Banyak Ada Kedinginan Itu Begitu Kondisinya Itu Sebelum Aman Menyerang Tapi Menyerang Aman Menyerang Itu Nanti Pasti Berbeda Karena Bagaimana Juga Bahwa Di Mata Orang Belanda Orang Gayo Itu Menampilkan Diri Sebagai Masyarak Pendiam Tidak Mau Menceritakan Tentang Keberadaan Orang Gayo Oleh Belanda Mereka Mencoba Mempelajari Apa Yang Ditulis Oleh Snook Berkulunya Tadi Itu Dijadikan Benmodal Untuk Memahami Orang Orang Gayo Bagaimana Pandaran Melakukan Perjalanan Ke Gayo Itu Sdiri Di Dalam Kolonial Perslah Tahun 1904 Itu Diceritakan Ini Contoh Sebagian Saja Saya Sebutkan Dikatakan Bahwa Di Dalam Kolonial Perslah Itu Dimulai Dari Pernyataan Belahal Government Beslit Dehantin September Dehantin Hondas Hendry Itu 1903 Itu Namanya Dehantin Hondas Hendry He's The Lieutenant Kolonel Van De General Staf H.C.E. Van Dalan Perjalanan Politiker Enraking Enraking Enop Den Bevolking Van Gayo En Alas Jadi Dia Tahun Itu Akan Datang Ke Gayo Alas Lewat Mana Perjalanannya Memang Panjang Menuju Itu Dia Dimulai Dari Biron Pesangan Terus Ke Juli Terus Belang Rakal Mereka Menyebutkan Belang Rakal Menyebutkan Belang Lakal Kita Menyebutkan Belang Rakal Mereka Belang Lakal Sampai Untuk Tujuan Ke Gayul Lua Kepada Tengon Pada Mulanya Mereka Itu Hanya Diiringi Oleh Sebuah Sekelompok Sentara Sepuluh Brigade Itu Lewat Pesangan Unelus Mami Kemudian Biron Kemudian Tepin Mani Terus Ke Gayu Kakengon Bahkan Gayu Gayulut Itu Perjalanannya Panjang Sekali Tentu Kehadiran Mereka Kehadiran Mereka Menjadi Perhatian Penuh Oleh Orang Gayul Kenapa Kehadiran Mereka Itu Terkait Dengan Politik Penguasaan Wilayah Perjalanan Perjalanan Tentukan Tadi Tersebutkan Bagaimanapun Juga Upaya Untuk Menguasanya Sangat Menjadi Bahan Perhatian Orang Gayul Melihat Gerak Gerik Daripada Orang Belanda Kenapa Karena Tanggal 13 Mulan Tahun 1904 Tadi Orang Orang Gayu Yang Ada Di Kunyang Pernah Menahan Orang Orang Belanda Untuk Tidak Sampai Masuk Gayu Tapi Karena Kekuatannya Berbeda Kekuatan Orang Orang Itu Akhirnya Dapat Dikalahkan Oleh Orang Orang Belanda Sampai Ke Daerah Kung Pegasing Pegasing Itu Dibuat Sebuah Apa Namanya Kalau Kita Dulu Bikin Benteng Pertahanan Lalu Pertahanannya Lalu Disana Mereka Menyobat Mengadakan Hubungan Dengan Kerajaan Kerajaan Yang Ada Di Takengon Nah Perjalanan Mereka Akan Tempuh Lebih Lanjut Lebih Lanjut Menuju Ke Daerah Pisa Tapi Orang Orang Belanda Pada waktu itu Tidak Tahu Jalan Lalu Cari Carilah Jalan Jalan Kecil Itu Lalu Muncul Ada Seseorang Yang melihat Jalan Kecil Jalan Setapa Dia Menyebut Air Loop Itu Asal Mula Dibada Daerah Air Loop Kalau kita Itu Air Loop Artinya Ada Jalan Air Loop Jalan Sudah Lewat Itulah Naik Terus Sebur Lintang Sebagainya Nah Kemudian Kenyataan Kenyataan itu Membawa Pemahaman Orang Banyak Bercerita Tentang Kekuatan Kekuatan Yang ada Satu Diantaranya Kekuatan Orang Gayun Nanti Adalah Yang Disimpin Oleh Aman Nyerang Salah Satunya Untuk Mengetahui Lebih Lanjut Tentang Aman Nyerang Ini Memang Perlu Kita Menang Yang Mendalam Sumber Sumber Primer Sumber Sumber Yang Berbahasa Belanda Apakah Di Indonesia Di Arti Nasional Apakah Di Artif Di Leiden Sorry Leiden H Belanda Itu Perlu Karena Sanya Itu Akan Divertakan Dengan Kekuatan Yang Ada Lain Hanya Seperti Apa Yang Diucapkan Oleh Bapak Muhammad Hassan Gayu Almarhum Menyebutkan Bahwa Ketika Pandalan Itu Mulai Mendekati Gayu Pasukannya Sudah Sudah Memastikan Bahwa Jalur Jalur Utama Menuju Dari Gayu Itu Sudah Di Amantan Artinya Bahwa Kalaupun Ada Kekuatan Orang Gayu Sudah Dilumpuhkan Oleh Tentara Tentara Pandala Tersebut Itu Berefek Kepada Kutuslah Hukungan Gayu Dengan Daerah Besisir Apakah Itu Ke Aceh Selatan Aceh Barat Aceh Besar Aceh Timur Putus Hubungan Itu Orang Gayu Berdiri Sendiri Tidak Lagi Bisa Minta Bantuan Ke Tempat Yang Lain Itu Satu Gambaran Yang Perlu Kita Ketahui Lalu Kalau Begitu Bagaimana Pertanyaan Yang Kedua Itu Pertanyaan Tentang Menyerang Bagaimana Kalau Setelah Menyerang Ini Mulai Dia Melakukan Perlawanan Terhadap Belanda Aman Nyerang Ini Dia Merupakan Satu Diantara Banyak Pahlawan Gayu Yang Telah Menorehkan Luka Yang Dalam Bagi Kolonalis Belanda Mereka Takut Dengan Kegarangan Aman Nyerang Bahkan Kata Zengkraf Itu Mengatakan Kalau Bisa Enggak Usah Ketemu Dengan Dia Begitu Mereka Sangat Ketakut Hanya Mereka Memahami Bahwa Aman Nyerang Ini Memang Punya Kekuatan Berbeda Dari Yang Yang Lainnya Selanjutnya Bahwa Aman Nyerang Ini Itu Dia Sebenarnya Sama Dengan Para Pejuang Lokal Lain Namanya Belum Dikenal Oleh Masyaratat Luas Karena Memang Penulisan Sumber Tentang Aman Nyerang Ini Masih Sangat Sedikit Di Jama Orang Di Seliti Orang Sangat Sedikit Sehingga Akhirnya Sumber Sedikit Nah Aman Nyerang Berupakan Salah Satu Aktor Intelektual Dalam Perang Perang Kita Boleh Mendudukkan Aman Nyerang Itu Sebagai Satu Titik Dalam Lingkaran Perang Aceh Artinya Dia Punya Peranan Penting Dalam Rangkaian Perang Perang Aceh Aman Nyerang Juga Diungkapkan Dalam Al-Famina Ander Sebelah Dikatakan Bahwa Aman Nyerang Itu Menjadi Sosok Penting Dalam Bintai Perjuangan Antikolonisme Di Gayun Siapapun Tentara Hindia Belanda Yang Ditugaskan Pada Waktu Itu Tahun 1904 Hingga 1922 Mengenal Aman Nyerang Namanya Selalu Hidup Di Tengah Tengah Pejuang Tengah Orang Orang Belanda Bertutur Bertutur Dari Satu Orang Ke Tutur Orang 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 Kita Paham Tengah Aman Nyerang Selain Dari Itu Bahwa Aman Nyerang Ini Menurut Menurut Dari Tengah Di dalam Bukunya Aceh Urlo Mengatakan Aman Nyerang Itu Seorang Gayu Yang Berusia Sekitar 45 Tahun Bahwa Sosok Yang Mencolok Bagi Aman Nyerang Ini Adalah Antara Lain Dia Mempunyai Jenggot Jenggot Teruncing Meruncing Dia ke bawah Jenggotnya Bercampur Aba-abu Dan Bukti Jenggotnya Saja Sudah Ubah Bukan Tapi Betul Betul Dia Umurnya Sudah Tua Juga Tapi Kalau 45 Tahun Rasanya Jenggotnya Belum Tapi Karena Dia Berada Di Dalam Hutan Selama 20 Tahun Boleh Boleh Saja Tidak Dia Memikirkan Bagaimana Cara Merawat Jenggot Tidak Pikirkan Itu Lagi Nah Aman Nyerang Mempunyai Pengaruh Di Gayu Dalam Membangkitkan Perlawanan Di Linge Pada Tahun 1916 Dia Selalu Tidak Dapat Didamaikan Dan Dia Telah Berada Di Tengah-tengah Hutan Gayu Itu Sampai 20 Tahun Selama 20 Tahun Itu Dia Coba Setiap Ada Gerakan Gerakan Dilakukan Oleh Belanda Dia Hadapi Dengan Serius Orang-orang Gayu Kadang-kadang Memang Dia Punya Senjatanya Yang Sangat Minim Tetapi Kena Mempunyai Ketekatan Semangat Ingin Melepaskan Diri Menjauhkan Diri Dari Gerakan-gerakan Perlawanan Belanda Salah Satu Senjata Yang digunakannya Itu adalah Cabe Cabe Itu Dijadikan Sebagai Senjata Cabe Itu Ditumbuk Dicapur Dengan Air Kalau Ketemu Orang Belanda Kemudian Air Cabe Itu Disemburkan Kemuka Orang-orang Belanda Sehingga Orang-orang Belanda Tidak Bisa Melihat Musuhnya Lagi Itu Kondisinya Bahkan Dia Tidak Memikirkan Tentang Keluarganya Sendiri Dia Berada Dalam Hutan Sementara Istrinya Dia Tinggalkan Di Daerah Payung Di Sungai Dusun Di Jamat Jadi Boleh Dikatakan Tidak Terhitung Berapa Kali Dia Telah Dicari Orang Dicari Orang Belanda Tapi Tidak Pernah Ditemukan Dan Ini Bisa Menciptakan Kesan Bahwa Saman Nyerang Ini Sebagai Orang Teramat Terima Tidak 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 Terima kasih.